selamat menikmati air yang mendesah dengan begitu indahnya semakin membuat hati ini merasa tentram apalagi baru saja melaksanakan sholat asar yang tentu saja memunculkan sebuah ketenangan dan ketentraman dalam hati ini Allah berfirman ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang jadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menyeimbangkan apa yang ada pada diri kita dengan unsur spiritualitas yang kita miliki jadi mungkin ada orang yang berbahagia dengan betapa banyak harta yang dimilikinya betapa banyak atau betapa tinggi pangkat jabatan yang dimilikinya tetapi tahukah kita bahwa itu bukan sesuatu yang membuat atau menjamin kita menjadi bahagia maka kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita mampu menjadikan apa yang kita miliki itu bisa kita syukuri apa yang kita miliki menjadikan kita justru malah menjadi semakin dekat dengan Allah SWT terkadang kita mampu melalui segala ujian yang ada dengan segala konsekuensinya berapa banyak kesulitan-kesulitan bisa sukses kita lalui tapi sayang seribu kali sayang ketika kesuksesan justru itu yang menjadi hal yang menguji kita kita diuji dengan kesuksesan kita diuji dengan harta yang melimpah kita diuji dengan pangkat jabatan dan sesungguhnya orang banyak yang tidak lulus dengan ujian-ujian seperti itu mungkin kita masih ingat Karun Karun salah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah SAW ketika ia memiliki harta kekayaan yang boleh dikatakan tidak ada tidak punya sama sekali bahkan mungkin untuk sholat saja bergantian dengan istrinya begitu miskinnya dia lalu dia minta didoakan kepada Rasulullah SAW nah ketika Rasulullah mendoakannya maka hartanya semakin lama semakin berkembang dan Karun tumbuh menjadi seorang muslim yang memiliki harta kekayaan nah ujian bermula ketika Karun sudah mulai tidak lagi sholat berjamaah alasannya ia sibuk untuk mengurusi harta yang begitu banyak dan bahkan sampai-sampai untuk membawa kunci perusahaannya atau kunci tempat perniagaannya itu mungkin butuh kurir satu untuk membawanya nah lama kelamaan Karun juga memiliki tradisi buruk yaitu dia tidak mau lagi membayar zakat dan tentu ini menumbulkan sebuah kemarahan bagi sahabat Rasulullah SAW akhirnya lama kelamaan-lama kelamaan Karun menjadi manusia yang justru ditenggelamkan oleh harta kekayaan yang dimiliki nah sahabat semuanya sekali lagi ingat apapun yang kita miliki hari ini semuanya adalah anugerah terindah yang Allah telah berikan buat kita maka ketika kita memiliki sedikit kelebihan maka ingatlah manfaatkan kelebihan yang kita gunakan atau yang kita miliki itu justru member kita semakin dekat dengan Allah SWT jangan jadikan apa yang kita miliki itu justru malah member kita semakin jauh dari Allah SWT saya pikir itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat terlebih lagi buat saya sendiri yang menyampaikan akhir kata wabilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati